Harusnya sih... Seribu lapan ratus Sama-sama Sama Mengkilebat Gak jadi saya bentar Kenapa ini? Kenapa? Kenapa? Bangkau pelangi Pelangi gimana? Gua berbongong tidur Sekip Eh ada apa nih rame-rame? Langsung kesini gua Disuruh kesini Bagus tuh mobil Asik-asik juga mobil Siap kali ini Ya pesanan kalian ada di mobil Kemarin tuh Gua mohon maaf sebelumnya ya Ada insiden yang tak terduga Kenapa tuh? Kita kunjungan federal Biasa kemarin Aman aja Ngecek aja Siapa tau Disana pintunya gak bisa kebuka ya kan Kita kumpulnya Coba kita cek pak Coba Coba tuh ada Di antar sampe dalam Yang sepi dalam Mobil mana? Itu yang kuning Yang ini dong Yang ini Gimiknya selalu begitu ya Kan mobil kawan lu Itu yang disana Iyi Oh baru dia liat Hitung dulu dihitung Kan cuma 15 Gak banyak banget tuh Dia ngitungnya pake huruf loh Gue gak ngerti lagi Tiga baris cukup itu Bentar anjing aku ngitung dulu Nah selain Senjata yang kalian pesan Abis 4A 6 Pastu 13 Bisa bang Ada apa nge basket ya bang Nah selain Gua ngomongin itu Ini Janjinya Kale itu Udah di depan kalian nih sekarang Apa? Kalinya? Bukan dong Kan kalian butuh tempat Bernaung Kemarin tuh Sama Oh kita lagi di Sandra Raga Raga Tolong tolong Nah jadi Biar panik aja Jadi Kalian kan butuh tempat Bernaung Sama tempat Buat naro-naro barang Nah kira-kira Yang udah bisa akses Siapa ini Si Oman ini udah bisa Yang jelas Yang Teman kan udah Kembalin kunci Ini kasih kuncinya Ke Oman Nah coba Nanti Tinggal Oman Kasih kunci ke mereka aja Duplikatnya ada di lemari tuh Udah kutaruh Ada 15 Kunci ya Tinggal Bagi-bagiin aja Nanti Nanti Coba aja Ada 15 kunci berarti Iya Ada 15 kunci Ada kunci Ada kunci satu Warna putih Itu jangan dipakai ya Kenapa itu? Itu buat ke Federal Oh Anu titip Titip disitu Siapa tau kalian Mas Berkunjung ke Federal Kalau mau keluar Bisa pakai kunci putih itu Bisa pakai Bisa buat cabut dong Bisa 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 Pakai kuncing itu Warna putih Nah Ngomong-ngomong Kunci ya Kunci untuk Mendapatkan rumah ini Itu yang terakhir Yang kemarin Gue notice terus Adalah Sebuah misi Mungkin ini Misi terakhir Tapi bukan bisnis terakhir Kita ya Kalian bisa disantara Kalian bisa disantara Gara-gara sih Challenge Yang di radio Jadi serius banget Ini Mereka disantara Salah gue deh Ntar di jalan Tiba-tiba gue Diberhentiin Kaga Kelana nih Ceweknya dia Oh Kita ngomong apa tadi Oh iya Misi terakhir Dan bukan bisnis terakhir Tentunya Kalian boleh Pake semua Fasilitas yang sini Semuanya Aman lah Duplikat juga Silahkan diatur aja Tapi Gue minta Kalian ngawal Kita Untuk dapetin Mobil Sikale Jadi itu Mobil udah DPO Bermasalah dengan Cukai juga Kemungkinan Hari ini Akan dikirimkan Untuk dilebur Sayang kan Sampah Mobil Sama Pihak polisi Mobil gue tuh Udah disita sama Disuk udah Dua minggu Karena Terus Aku udah dikirimin Surat berapa kali Sama polantas Kalau tidak ada Pertanggung jawaban Dari Saya Untuk Hadir Apa namanya Bertanggung jawab Untuk Atas DPO nya Itu mobil Ya Mobil itu Akan dilebur Terus aku cari informasi Terus aku cari Beberapa orang dalam Tapi tidak ada Apa ya Mereka lagi Kuat-kuatnya itu mereka Ini tidak ada yang bisa Ada Cuman informasinya itu Sebatas Mobil itu ada dimana Dan mobil itu akan dilebur kapan Mereka ngirimnya dari mana Dari pelabuhan Dari pelabuhan Mobil itu terakhir posisinya Dari pelabuhan Karena awalnya Pek dilebur disana Di remuk Tapi gak jadi Karena tidak diperbolehkan oleh Pek dilebur Pelabuhannya Jadi mobil itu masih disana Terus nanti akan dibawa mereka Ke banter-gebang Situ untuk dilebur disana Pek dilebur disana Pek dilebur Gue terakhir ada informasi Sikali ini Dari Orang Dalam sih Katanya mereka Gak bakal lewat Tol kanan Dari pelabuhan Ke Kanter-gebang Nah itu dia Kemungkinan sebaliknya sih Cuman Tol kiri Itu harus kita cari tau sih Seharusnya Di jam-jam Segini mereka udah prepare ya Seharusnya Kayaknya Kalian harus ada yang mantau Dari kepolisian Mantau jaraknya juga Jarak Sorry Rutenya Maksud gue Pertanyaan gue adalah Dari kalian ini Ikut dalam Mengambil kendaraan itu Atau enggak Jadi skemanya nanti Si kalian ini bakalan Ngambil langsung kendaraannya Dan kita bakal pergi Langsung Nah itu fungsi kalian Gimana caranya Kita gak dikejarkan Berarti Gue yang nahan polisi Ketika ada kesempatan Untuk kalian ngambil Mobil kalian ambil Kalian tabut Kita yang nahan Nah itu Kayaknya sih Skema terbaiknya itu Kita harus memblokade jalan sih Soalnya kan itu Pasti iring-iringan kan Polisi itu Cuman sih Kalau memblokade Kalau rutenya belum jelas sih Agak Bingung juga ya Nah itu dia Bocoran yang gue Dengar sih Cuman Yang tadi Dia gak bakal lewat Tol kanan katanya Nah untuk skemanya Seperti apa Yang jelas Kalau dari gue Paling Yang paling simpel ya Kita belokade jalan mereka Kita Memberhentikan mereka Jangan langsung Ngapa-ngapain Tapi ya Kita coba Buka Obrolan Untuk mereka Kalau memang kita Tanpa Sandra Kita cari Petugas mereka Yang Jadi nanti Untuk di Sandra berarti Yes Untuk di Sandra Kalau bisa sih Petingginya Jadi kalian Nanti Negonya Sama petingginya Nah kalau dia Lengah Sandra Petingginya Nah Ini kan ada Risiko Kalau gagal Kalian tetap bisa Nempatin rumah ini Risiko tanggung Masing-masing Kalau berhasil Dari Kala ini Bakalan Ngasih sedikit reward Untuk kalian Berapa kali 500 ribu Uang bersih 500 ribu Uang bersih Oke boleh Pake baju Ini ada Maskernya gak Itu masker Ini bekas Baju yang sebelumnya Baju Gagak deh Gagak bener Gagak bener Elsus Elsus Eh sini dulu Oke aman Nanti Elsa Pake mobil ini Kita berdua Yang turun Ke mobilnya Kale Nah otomatis Nanti Seharusnya Kami dikejar Nah kau Ikut Pergi juga Nanti Pengejaran Nah Tujuannya Buat Ya kalau ada Yang ikutin Lu sih Satu Mobil sih Udah bersyukur Tapi kalau Gak ada yang ikutin Lu yaudah Berarti lu bisa Bisa tenang Gak usah airplane mode lagi Nah apesnya Kalau kita Kalau lu ketangkep Bilang aja Disuruh kita Disuruh kita Dibayar Aku jadi supir Yang orang berdua itu Tadi dibayar Jadi gak tau Barangmu Di badan Gak ada barangan ane kan Gak ada radio doang Korek Roto topi Aman Udah gitu Jadi gak usah trauma Trauma gitu ya Kalau ketangkepnya Aman aja Dia takut Dengar suara sirenenya Ketiba Mau polisinya Kita bakalan dengerin Sepuluh Mobil polisi Abis ini Aman Boleh sementara Halo radio Mandra Nanti tuh Bilangnya dibayar Sama kalian berdua Namanya di mana Namanya Orlando Atau siapa ngarang aja Jegat di terowongan itu kali Milbes kah Iya iya Ini bawa muda 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 Bumbis Bumbis Dua Dua Mandra 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 Tutor 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 Nanti kita Kita nanti Ngasih Ngisi bensin dulu Komando Saya ambil Ali Oke Mandra Ini Bis tolong Dibawa Ke pintu Keluar Milbes Di terowongan Kalian Disini aja Kami Evo Evo Biru Ya Gila Udah Di Tut Gimana Kita Keluar Ini Harus Kasih Jalan Tetap Berarti Jalan Dari Belakang Mobil Nanti 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 Minta Jalur Buat Masuk Mobil Sama Keluar Mobil Lalu Di belakang Di belakang Di belakang Ini Emang pada buta matanya nih Emang nih Dimajuin Dimajuin dulu aja pak Nah Kaga evonya kan Kita Oh bilang dong Tadi sudah bilang Aman aja Nggak ngomong Ngomongin disini maksudnya Aduh badai pula Ini mobilnya licin Gimana kan Siap Aman aja Aman aja Aman 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 No Pister nih Pani Pani Oh yang lain naik ke atas bis semuanya Naik ke atas bis Biar diri di atas bis Eh Mandra Ini teropong nyangkut di tangan gue nih Gua minta satu motor off-road ngecek dong Karena pembencin Satu motor isi luar Ini deh Ada ini tadi Ada mobil satu polisi Ini mereka kayaknya mau muter balik deh Kalau mereka muter balik sih PR kita ya Nggak ada kendaraan kita Sebelum gue lagi muter doang ini Belakang Gini sih Ngumpetnya Gini sih Eh kalau dia lengah lu Sandra aja tuh Kalau dia lengah ya Nggak saya Sandra Tuker sama mobil Nah Nice Bawa mundur dikit ya sih Mendekat ke bis Mendekat ke bis harusnya Nah jadi dua tuh ya Empat tuh Empat Skemanya satu ya Kok jadi empat sih Bentar nih Itu di lantas ada provos Aduh 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 Tanya Mobil doang ini Aduh Aduh Kenapa sampai provosnya disana Nah itu Suruh bilang radio gitu Mobil-mobil mendekat Ya pokoknya Kalau Mereka mau Menyelamatkan atasan mereka Harus tuker sama mobilnya Sesimpel itu sih Nggak akan ada yang terjadi Kalau mereka nurut Harusnya mereka sayang atasan ya Nggak tahu deh Kalau mereka mentingin mobil Terus Sebenarnya polisi tuh Cuma empat di depan kita Yang sudah Belakang Ormas Ah itu ya Itu ya Gimana Info dong Yang di depan Mobilnya mau diantri Oke oke Di depan mereka ya Mobilnya ya Jangan di belakang gitu Ini masalahnya nih Bis ini gimana Ada ada Bis sudah stand by Nah itu dia Nanti ke depan kita bilang Wih barang bagus nih Oke Wih barang bagus nih Silahkan diambil Pendarannya Oh udah sesuai aplikasi nih ya Wow Ada yang mau disampaikan Pada bapak polisi ini Terima kasih kerjasamanya pak Ini terulang lagi Sudah lagi Sudah dimulai Sekarang bapak menang Mungkin tidak Dalain waktu Seluruh polisian akan mencari Identitas bapak Bapak tidak akan lolos dari hal ini Itu mimpi seorang general kepolisian Tapi bukan dari bawahan kalian Oke bapak paham Kita akan mengerahkan seluruh keempatan kita Saya akan mengutarakan ke aswa saya Kalau bapak bilang seperti itu Berarti kita harus kabur sepertinya Ayo Iya lah Let's go Sepertinya kita harus kabur nih Sub indo by broth3rmax Pocel banget Eh sumpah Gue tiap jalan-jalan sama dia nih Gak pernah pake seatbelt Sumpah Info dong mobilnya gimana? Om kali Aman aman Udah dipalet tuh mobil Ya ini gue targetnya sih Mau gue taruh ke dealer Cuman kan harus balik ke kota nih Semoga disana gak ada Selanen gue lu Karakotanya lewat sendisor Jangan puterin tol kanan lagi Oke oke Gue gak expect mereka pake bis Sebenernya itu sih Yang lain yang masih ada di radio Cuman pake Iya mobil-mobil aja Iya mobil-mobil aja Berarti kan bisa ditabrak lah Sama mobil kan Bisa geser Ini bis bah Bang 10 juta mobi Dikira mereka coba melibu Itu polisi ada 11 15 Belum 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 Baru aku sendiri disini Tapi bak Tapi ini bensin setengnya Mana? Mana? Gak ada orang Boleh Let's go let's go Buru cowo yang lain mana? Let's go Let's go Nah Gak ada orangnya Masuk aja bang Masuk aja bang Oh Oh tarik ke seribu Masuk aja katanya Mobil sudah selamat ya Mobil safe 500 ribu menanti Good luck Oke Ini kok tariknya jalur mana? Kiri Kiri kayak Kita akan Lalu di gelarung ya Jalur warung berarti Iya ya Soalnya liat aja Ini kan kita sowak nih Iya nih Bilang aja bisa jalkan Ke bengkel Iya makanan Gak usah padu Eh Elsa Eh Janteng gitu Santai aja Gak panik Gak panik Gak panik Mobilnya Mobilnya Mobil mp biru di tol kanan Mobil mp biru di tol kanan Mobil mp biru di tol kiri lebih cepat dan tol kiri Kita dari kota tadi pak Dari garasi kota Iya dari garasi Oh boleh 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 Biar sekalian pak Biar cepat Suspek Boleh boleh pak Silahkan pak Kok suspek sih Kok suspek Suspek apa sih Ini pak Ini pak Pakai penutup kuping Ini pak Untung kita gak ada kegiatan apa-apa ya Bisa dijelasin situasinya Iya dulu gak pak Kita kan bingung Bapak itu nah Pp nya Diberitahu kepada tata saya Katanya Kalau dia mau biru Berwarna biru Terus dibentikan Oh Kebetulan warnanya emang bawaan Ini siapa dealer siapa Mahal mau ganti Bang Don makasih Oh makasih Bang Don ya Sukses bewang buat servernya Kalau bapak mau servisin sih Saya bersedia sih Mobil ini diambil Kalau memang mencurigakan Atau gimana pak Ini mobil siapa pak Mobil saya pak Saya mau servis ini Dari kota Iya Abis kecelakaan Bapak bisa lihat sendiri lah ini Jadi saya Kira ini pikir ini mobil ini Sebelumnya mohon maaf Atas ketidaknya mananya pak Aman aman pak Aman pak Ini kami boleh ke arah ke sana pak Apa ada di sana lagi ada Ke bengkel aman gak pak ini Untuk saat ini mungkin Seluruh anggota Kepolisian Sedang menuju ke Bengkel Itu ke bengkel aman pak ya Saya tidak mau Aman sih pak Udah masuk ke whitelist nih pak Jadinya Gak di blacklist lagi nih Emang kayaknya Evo biru itu bahaya ya Itu bawaan dari dealer Ganti 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 Mahal mahal Demi apapun mahal Pak temannya ketinggalan satu Ketinggalan satu temannya pak Papa ini kalau bisa diambil lagi pak Ini keras banget tau pak Eh temannya Mari pak ya Asik banget nih Gigi NSRP Rusak berat ini Kayaknya ini rusak berat banget Lebih tepatnya rusak belakang sih Untung bukan depan Depan sih kayaknya Pusing mesin kita Ganti mesin sih itu Bisa ini diketok magic tuh depannya Amat Ya penyok tipis apa ya Nyaman deh Tinggal Kesit satunya Ah cuci sekalian deh pak Cucu sekalian Udah apa frankie Jadi jadi Oh iya jadi kah Udah Aku kesan dulu ya Mas mas kalian Terima kasih sudah Ini ya Oktober Oh iya iya Gimana Rungkat berapa Apanya Itu Elaknya Baru 220 ribu 220 Iya Semangat ya 150 Iya 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 Saya Perhari Minimal Nice Ini Pak OB Apa ya Sudah Lewat Ini Sudah Mare Ada tips Kalau punya temen itu Bucin terus Pada depan muka kita Gimana ya Caranya Eh pak lanjut pak kerja pak Maaf Maaf Ya Ya makasih ya Ini ya Kali gue yang dikasih kali Apa Ada Gak ada Gak ada Gak ada Ini si Mandra gak ada ketemu nih Gue juga gak ada nih Gak ada Langsung aja Apa sih Apa Aneh banget Eh Halo masnya Aman kalian Tentu saja Iya bang Bener apa deh Bersama gue juga gitu Gitu ya Terakhir kali Kita keliling Tiba-tiba abis pergi Mandra down Gue pikir ditembak polisi Bukannya Agak polisi kita tembakin Tarik mundur semua Gila ngeri banget sih Gara-gara nih Jadi begini Yang sudah saya bicarakan Terkait dengan Keluarga saya ya Para-para Bapak dan ibu Bisnismen Dilepas Dari Orang-orang yang Kemarin kita ketemu Masalah kayu Dan masalah Amlang Itu Gak tau lah Kemarin dia sampein Belum sama si Udah 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 itu Nah Kadang-kadang dengarkan Ada Wih nih Katanya Si Kali kan mau bangun rumah Apaan dihancurin rumahnya Rumah siapa ya Rumah yang akan kita tempatin Masih Kan rumahnya udah dikasih Udah gue kasih Rumahnya Udah 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 dikasih rumahnya Soalnya gak ada yang ngomong-ngomong gue Makanya pengen gue hancurin aja sih Kalian Ya tadi kan Fokus dulu kita Fokus kerjaan Kalo gue sebuah yang lain Kepetan Tadi dikejar waktu Tadi dikejar waktu Iya Kemarin gue gitu Tanya-tanyain Bang gimana bang Ini bang Sekarang gue udah ngomong Lo gitu loh Tadi kan ada kerjaan Kita makan anaknya Fokus satu arah dulu Kalo gue pecah-pecah Repot ntar Udah Udah amat Ini dia nih Parah nih Kok buah Muka lu Muka bom Ganteng Gomong punya cewek Jadi udah Udah transfer aja Udah nih Gak ada yang bahasa apa lagi Enggak Gitu sebenarnya Transferin aja Kalian tuh ada goresan Enggak Gak ada Aman-aman gitu Aman-aman Aman-aman Kan namanya kita kan Bisnis ya kan Betul Karena kan tadi Tugas kita adalah Menjaga kalian aman Nah kalo misalkan kita Nggak dapet kabar kan Bingung juga nanti kita Ntar tiba-tiba Pas ketemu kalian Kemarin ini Harus jagain kita Malah kita gigi Blah-blah-blah Nah repot lagi Nanti Enggak tadi sebenarnya Udah cukup itu Setup dari kalian juga udah bagus Atau udah clear juga Lumayan Itu gue gak kebayang kalo gue Persuit tadi kayaknya Bisa nyapu kota kita Kenapa gitu? Wih licin banget itu Kayaknya mobil drift ya Tadi kita pake bom masih 4-4-14 14-14 14-14 14-14 nya itu Lumayan lebih 10 ya 14-14 Bekas anak los MC ini kan Emang iya Gak tau deh bang Ini Sony Gue kira Gak kira Geng motor Ternyata geng janda dia Wah sepertinya kita harus ke sana sih nih Gak bisa nih Udah beres kan ya Udah beres ya Guang udah ada ya Aman-aman Selebihnya kita Kalo ada bisnis apa Kabarin aja ya Ini aset kita kan Yang mana Selamat datang Tuhan Siang Iya siang Selamat datang Selamat datang Tuhan Iya 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 Ini Oke Lanzo Ignazio Siapa Temen-temen saya di belakang Lanzo Ignazio Lanzo Iya Mendingan kita masuk ke dalam ini Kebetulan properti kami Properti kami Iya Eh properti Tuhan Iya Masuk dulu ya Ini Dalam battle Ah Down satu ya Iya Down satu ya Markes-markes Si berengsek-berengsek ini Yang udah kita usir dari sini Yes Masih bagus ternyata Iya iya Padahal udah lama ya Kita ngeliatin ya Itu dia Iya Saya rawat Oh kalian yang rawat Iya Karena tetapnya ini Tempat cocok dengan kami Kalian Pencinta motor kah Atau gimana Bisa dibilang Bajunya sih kagak ya Sebenarnya tadi Kami melihat Media sosial ya Di twitter Yaitu Kalian berfoto Di properti Yang dimiliki kami Yang dimana properti ini Dulunya kami yang rebut Dari Los MC Yang sudah kita usir Kami sedikit kaget tadi ya Melihat Foto tersebut Bahwa ada orang yang Menempatkan disini Dan Kami Langsung Bergegas kesini Saya kira Kalian adalah Anggota-anggota Los MC Yang dunia Sinematik Mohon maaf dulu ya Sebelumnya Saya tiba-tiba Menempati properti Tuhan Dengan rancang Mohon maaf Tadinya saya mau marah Tapi kayaknya Pas saya datang kesini Sepertinya Attitude kalian bagus sih Untuk first impression saya sih Kalian terlihat baik ya Depan saya Gak tau di belakang Tiba-tiba Tiba-tiba Ada ancaman di akhir Oke 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 Oh berarti ini kalian yang rawat nih Saya sambil jalan-jalan ya Boleh Nama saya Orlando Atau biasa dikenal Mister Kay Jadi Kay Mungkin tidak ada nama yang Bisa dibilang nama yang pasti untuk saya Dan Kami-kami ini adalah Salah satu Yang bisa dibilang Actable Di kota ini Dalam segala bisnis Mau tim Itu yang baik Ataupun yang Biar geter dulu Tidak baik ya Dan kebanyakan memang Tidak baik Tapi itu tergantung Perspektif Dari orang yang melihatnya Itu saja Dirimu tadi Siapa namanya Lanzo Lando Lanzo Lanzo Oke Kalian ini keluarga Atau memang Sebuah Kelompok yang memang Bertemu di jalan Atau memang kalian keluarga Saya kebetulan Supir bus ya Dan ketemu sama Anak-anak itu Di Di jalan Oh berarti memang Sesama perantauan ya Betul Menarik Yang ini menarik ya Saya sebetulnya Bukan yang ditertuakan Disini Tapi saya Karena yang ditertuakannya Sedang Berat ya Ya si pikirannya Jadi saya yang Seperti Ini di depan saya ini Jumlahnya Kalian ini memang segini Apa Mesti ada lagi Dari teman-teman kan Sisanya Sedang ini Sedang tidur Berarti lebih dari Yang di depan mata saya ini ya Sekarang Betul Stik Oke Lalu Kalian Menyebut diri kalian Sebagai Reborn Motorcycle Dan Kalian Tadi berada di Salah satu properti Kameha di kota ini Dan Ketanya kalian MC berarti Tertarik Ataupun Apa kalian memang butuh Tempat tinggal Atau gimana Betul Saya Yang pertama Saya ingin Mengetahui Informasi di kota Informasi yang saya tahu Hanya ada Merah dan putih Seperti itu Dan saya juga Belum tahu Betul Mereka Mengelola apa saja Apa Tuhan Ada informasi Tujuan dirimu Untuk mencari Informasi tersebut itu apa Agar kami Tidak saling Senggol Masa di jalan Tidak saling Senggol Ya kami juga kan Memiliki Anak-anak Yang Ya Alim Alim Yang tidak mau mati juga Yang dengan Dengan bodohnya Mati percuma Seperti itu Kalau saya tarik Garis lurusnya Rumah gue Makbet Ingin Cekak Cekak Di kota ini kan Betul Membantu Tuhan juga Dalam hal bisnis Maupun apapun itu Kamu sudah Meng-offer sesuatu Mister Sebenarnya Orang-orang ini Kepada kita Tanpa kita Memulainya Dia ngopor apa tadi guys Gara-gara Makbet nih Kami bisa saja Memberikan Perumat Atau naungan Properti kami ini Yang disini Pada kalian Tapi Ada beberapa Hal yang harus kalian jalani Dari kami Dimana Kami juga Sedang Makbet sih Jadinya ketua ya Ada beberapa Hal yang memang Kami membutuhkan Ataupun bisnis Yang akan Saya berikan pada kalian Mendapatkan Tempat naungan Ataupun Pekerjaan Serta bisnis Dari kami Yang ada di depan kalian ini Pertama tahun Mungkin kami akan Sekalian terlebih dahulu Apakah kalian Benar-benar ingin Bekerja dengan kami Ataupun Kalian siap untuk Menerima Pekerjaan dari kami Dan dari situ Kita Ataupun Kok dimulitnya Mengapa-mapa sih Kiri-kanan saya ini Menilai nanti dari situ Layak apa tidaknya Pertanyaan kami sih Simpelnya Kalian siap atau enggak Kalau kita kasih misi Ya Seperti yang bisa Kalian Lihat sendiri Ini kan Tujuan kalian adalah Yang ingin menempati Tempat ini bukan Betul Nah Siap atau tidak Itu aja Dari kami siap Sudah bulat siap Oke Sepertinya Cukup yakin dia Hmm Soalnya Sebelum kita tadi Melontarkan tadi ini Kata-kata Sudah mengoverkan sesuatu Pada kita Jadi gini Mungkin langsung To the point aja Untuk Misi pertama kalian Kami itu Di kota Ini kan Banyak sekali Memiliki aset Salah suatunya itu Selain dari Properti-properti ini Ada juga Warung-warung Yang memang Memiliki hutang Kepada kami Ah iya Saya itu Sudah berkali-kali Nagih hutang ke sana Tuh Gak mempan nih Dan Beberapa Hari yang lalu Juga kami Menyewa Beberapa kelompok Untuk Menagih hutang ke sana Cuma Jumlahnya memang Masih sangat sedikit ya Betul Mr? Yep Betul Nah maka dari itu Kami ingin Menagih Hutang kami tersebut Kembali Karena Mungkin karena Ini juga ya Mereka pendapatan hariannya Juga tidak begitu besar Jadi jumlah hutang Yang bisa kita Paksa Paksa Rebut itu Tidak Tidak sesuai Dengan Jumlah yang seharusnya Kalau gak salah Satu Toko itu Bisa 400 500 lah 500 Ribu 500 ribu Yang bisa diambil Itu Kemarin ya Tapi Sayangnya Dia itu Cukup pinter Uangnya itu Yang ditaruh Gak berseri Ini gak bisa Kita pake sembarangan Nah uang tersebut Harus Di Sterilisasi lah Harus kita cari Uang-orang untuk Menukarkan gitu Ke Uang yang berseri Bahasa kasar apa ya Uang kotor ya Iya Uang kotor Jadi mungkin Misi ini Akan jadi Dua misi Sekaligus Yang pertama Kalian tagih hutang Yang kedua Kalian Cari orang Yang bisa Menukarkan Uang tersebut Dan kami Hanya meminta 50% Dari Keseluruhan Uang Yang tidak Berseri tersebut Jadi Dari 500 Sekitar 250 ribu Yang akan Kalian serahkan Sisanya Kalian ambil Dan ini Yang paling penting Sebenernya Saya itu Suka banget Sama yang namanya Donut Di warung itu Nah Kalian harus Ambil Itu donut Waktu Nagi hutang Ya Karena itu Akan berkaitan Dengan misi Selanjutnya Masih ada Disi selanjutnya Baik Disini kalian ada yang punya Pistol Kebetulan belum Belum Nah gimana Mister Belum juga sih Ya pokoknya gini Setiap apa tadi Setiap Ada tugas Yang kami berikan Setelah makanan Minggu waktu itu Itu akan menjadi Sebuah benefit Terbaik lah Untuk kalian Untuk survive Di kota ini Mungkin dari Apa namanya Dari Nanti Tentang Kalian ini Akan kami Berikan Pekerjaan Itu untuk Menagih hutang Mereka Yang mempunyai Warung-warung ini Sangat ofensif Kalau kita menagih hutang Jadi kalian membutuhkan Sebuah pistol Untuk menodongkan Atau Mengintimidasi Pemilik warung tersebut Agar Tidak melawat Dan mungkin Saya rasa Dari Kalian-kalian ini Pasti punya Kalian masing-masing Betul Ada yang sudah Pernah mungkin Menjongkel Berangkas Ataupun Dari kalian Pernah merampok Nah Kebang 3 kaking Tuh Apa ini Hal yang baru Dari kalian Sebentar Saya tanya yang lain Gapapa Nanti kalian diskusikan Aja intinya Teknis Garis besarnya Yang pertama Kalian congkel yang tadi Di kasir Itu ada 2 tahap Congkel yang pertama Sama Congkel yang kedua Itu jangan sampai gagal Kalau gagal Alatnya patah Berhasil pun Tetap patah sih Karena kan udah Dipakai Tapi kalau Kalian gagal Gak dapat Uangnya di dalamnya Nah selanjutnya itu Di berangkas Kalian nanti Akan kita kasih Sebuah laptop Untuk Hack Kode-kode Di berangkasnya Agar terbuka Itu pun Kalian harus siap Baik Karena ini Hanya Satu kali Kesempatan Kalau boleh Saya tahu Itu ada Batas waktunya Satu kali 24 jam Untuk Untuk Gimana-gimana Itu Kalian Atau sendiri Kalian Ya Bicarakan Nanti Dan Yang paling penting Kaget saya Donut ya Donut itu Penting itu Itu Kami Ya Tidak perlu Harga uang-uang Yang ujung-ujungnya Itu juga memang Uang yang nanti Mereka kembalikan juga Harusnya Tapi donutin nih Donut ini Paling penting Paling penting itu Donut Jadi tetap di Hike Saya minta juga Itu Yang pemilik warungnya Tolong dibikin Babak belur ya Biar dia tahu rasa itu Berurusan dengan siapa Ya sudah Mungkin itu Kita terdekat poin aja Kita akan memfasilitasi kalian Dengan Begitu alat Maupun Senjata Walaupun Senjatanya Hanya Untuk Mengancam Kami tidak memberikan Pelor Di dalamnya Karena Fokusnya adalah Uang Dan juga Donut Ya Baik Ini Kami berikan Secara free Jika berhasil Untuk kepemilikan pistol ini Bisa diambil oleh kalian Jadi milik kalian Beserta Selisih dari Uang yang saya minta tersebut Saya hanya butuh 250 ribu Bersih Sisanya kalian yang ambil Yang mau megang ini Peralatannya siapa? Nanti ketika mencongkel Dan ternyata Kasirnya melawan Jadi kalian gak bisa mencongkel Nah yang congkelnya ini Harus memegang pistol Sambil todong aja Itu ya Baik Sudah semua Sudah semua Sudah So ya Mungkin untuk Selebihnya Kalian lanjutkan sendiri Kalian terbuka sendiri Dan Ketika sudah berhasil Silahkan langsung Kabar saya Mungkin biar Gampang ya Kalau Kalian udah berhasil Donut udah ada Uang udah ada Ini Langsung kasih clue aja Boleh Tempat penukaran ini Ini clue nya penting sekali Ini clue nya penting sekali Didengarkan baik-baik Saya tidak akan mengulangnya Yang lain boleh contoh Clue nya Adalah Satu kata saja Itu Penis Penis Sorry Yes Karena tidak boleh diulangi Saya ulangi dengan kata lain ya Clue nya itu Cont Baik Baik tuan Baik tuan Arek Kalau begitu good luck buat kalian Silahkan kalian rumbukan dulu Untuk gimana-gimananya itu Itu urusan kalian ya Terima kasih Telah meluangkan waktu itu Dan mohon maaf juga Aman aja Kami pamit ya Aman aja Saya antar Kucilak Kucilak Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton